Atau bakal disimpan untuk temen-temen dari Aura sendiri Dimana sekarang untuk sisi banningnya Cloud ternyata menjadi prioritas utama Dan apakah ini salah satu strategi untuk mereka Akhirnya bisa ngamanin Melisanya tanpa ada gangguan nantinya Atau mereka pengen membuat hero-hero backline-nya Gak dapet gangguan sama sekali dari Cloud Yang memang punya damage ke arah area Begitu juga untuk nampain di ban Kali ini gak mau ada gangguan dari range yang jauh Jadi sebenarnya untuk pilihan hero-nya akan terbuka dengan lebar Termasuk dengan Arlott yang sederhana tadi diamankan di first pick Oke kalau Arlott first pick Nah ini Lancelot first pick sekarang Berada di tangan fun Arlott-nya akan diberikan begitu saja Arlott-nya terlepas dan bisa diamankan oleh temen-temen Gator dan Alva Bersama dengan adanya Valentina Memang kalau kita bicara soal mitos ya Apa? Lancelot pemberi kemenangan Tapi yang tadi baru saja Nevin bilang Kadita untuk high Lepas lagi Patricks dan satu Y Oh oke Gak ada Kadita Gak ada bisa di ban Nanti Atau mau dia meninan sama Biggeron juga gak masalah Ini kira-kira backline loh Iya Karena tadi Kadita ada Valentina bisa ngopi raw wave juga Walaupun gak ada petrify ya Tapi dengan ada unsur terrified Ditambah dengan raw wave tiba-tiba buncul Gak beda jauh ya Gak beda jauh rasanya Dan ini dia Melisa yang langsung diamankan juga Masih menjadi hero yang cukup nyaman digunakan oleh seorang Saken Bahkan ya kita bisa melihat ya performance-nya di game yang pertama seperti apa dengan Melisanya Dan sekarang yang menarik adalah dari sisi banning Yang akan menentukan pelengkap hero untuk kedua belas tim Dan kalau ngomongin banning dari tim Biggeron Mereka akan berfokus ke sisi XP dan juga Roamer Gimana untuk XP ini glue juga masih ada Mereka bisa ngambil hero seperti Lapu-Lapu untuk ngincar ke arah Melisa Sangat fleksibel juga untuk dari Arlott ya Dia bisa taruh XP dan juga Roamer Tapi yang mungkin akan di-band sama anak-anak Aura ya Kemungkinan akan ada jungler-jungler yang hilang Sementara Uranus sebagai hero yang sudah di-buff juga Semakin kuat, semakin TB juga Tahan ganting, tahan badan Langsung di-band Sementara ini Tunggu ya Tinggal lihat potensi Apakah Arlottnya bakal di-baru XP untuk Soriso Atau bakal ada di tangan Superfit Kalau ngeliat kayak gini sepertinya sebagian besar ya Kemudian bakal ada di sisi XP Tapi harus nunggu lengkap juga sih nantinya ya Untuk banningnya Terutama dari tim Aura yang kali ini Mereka bisa prioritasin ke sisi jungler terlebih dahulu Hayabusa Ya Hayabusa bisa menjadi salah satu pilihan Sama-sama Assassin dan sama-sama berbahaya juga Untuk hero backline mereka Dari Aura khususnya untuk gift-nya Ada satu Apa? Hero Counter Lancelot Apa tuh? Yang mungkin udah jarang kita lihat sekarang Apa? Kalau memang ini Aura Fire bakal Apa? Buruan apa? Sabar, sabar Kalau mereka bakal Bakal nge-band terus ke arah hero-hero jungler ya? Iya apa? Karina Ah, susah gak sih? Emang udah lama kita gak ngelihat Tapi kalau emang untuk tujuannya menghentikan Lancelot Susah banget ke Gio Susah banget ke Gio The Eve Betul 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 Tapi kalau memang tujuannya untuk mau nge-jaga Lancelotnya Tok ya Supaya dari funnya gak bermain Karina bisa dicoba Mending ngambil Martis atau Bain Martis atau Bain oke Meskipun kalau kita ngelihat tadi Bain gak dapetin kemenangan ya Tapi untuk head-to-head dengan seorang Lancelot Dia masih punya pokoknya yang besar tapi kita bakal fokus dulu karena ada Terizla dan juga Kaja yang kali ini bakal langsung di-eliminasi Romer ya dari Big Getron Ini Finn belum terlihat menggunakan Lolita sebenernya Oh dan Akai Akai jungler seharusnya Ya seharusnya 0% win rate Lima kali di pick ya? Lima kali di pick loh Oke Ini akan beradu dari segi objektif Akai nya dengan heavy spin akan geser-geser fun supaya pergi dari area teritorinya Dua hero yang akan diamakan oleh Aura Fire Butuh satu romer Butuh satu explainer Tengah punya potensi seperti ini Glu? Ini bisa backline ke belakang lapu-lapu masih ada Iya kalau gak Glu lapu-lapu Glu juga masih oke Kalau untuk head-to-head sama Arlott juga ya Karena tipikal dari Glu ini yang sangat spam skill Tapi ternyata Kadita nya muncul bersama dengan Glu Hai Lagi dan lagi Ingin Menunjukkan Aura Fire Dengan hero signature nya Kadita Iya 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 ini Kadita nya diamankan lagi Tapi ya perbedaannya tadi ya seperti kata Kagiyo juga sekarang ada Valentina Yang bisa memberikan counter play nya juga Tapi ini siapa yang mau buka informasi Kemudian dari seorang Kadita nya Dan kita bakal lihat pilihan terakhirnya Apakah bakal ada flexible pick yang bisa dilakukan Karena ya Akai ini salah satu hero yang sangat amat fleksibel Mau ditukar di XP Tukaran sama Arlott juga possible Mau jadi Chandler juga gak masalah Dan Bigetron akan mengamankan Link So Oke sangat-sangat fleksibel Ini Akai ya Pak Arlott nih Rom nya Kita lihat Kita lihat ya Ini Superfin berarti di Roamer Untuk Akai nya Oke Masih A Akai nya di Roamer Arlott XP Link nya akan head to head Wah Prediksi Prediksi Ayo dong Prediksi dong Last game musuh gak prediksi Bisa gak ngasih beban ya Tolong ayo ayo Prediksi Ya Tuhan Kacauji Kacauji Aura Btr Gak mau Gak Kita dua Bener-bener udah gak tau harus memilih yang mana Karena dua tim ini bukan pilihan Tapi dua tim ini ada dua tim yang terbaik Oke Yang berada di Snapdragon Pro Series CSL Bisa ngeles nya Kalau Levin Terubah prediksi Aura Aura Iya tadi sesuai dengan prediksi aku dari awal Oke Konsisten ya Iya Keren banget Idol kita Oke Eh Dengan memang kalau metode yang dimainkan Eh Kalau tadi Levin bilang Yang ngecek rumput siapa Dengan nandanya high dengan kaditanya Ya mau gak mau harus ada Super Finn yang harus ngeliat terus-terusan di area rumputan Buka terus open map Buka menerangkan map nya tersebut Berada di posisinya masing-masing Tapi lihat tuh Super Finn Udah mulai ngerusu Udah mulai ngeganggu Orange buff Akan menjadi target operasi berikutnya Bagi Pak Levy dan kawan-kawan Ya Tapi untuk game kali ini seharusnya gak akan terlalu mudah Buat seorang high juga Karena udah ada beberapa gangguan Seperti dari seorang Super Ken yang gak akan Semudah itu juga untuk bisa ditangkap Efek knock up nya lumayan berasa Buat Super Finn Bisa langsung ditumbangkan Di bawah satu menit yang pertama Tanda bahaya sudah mulai terlihat Bahkan Super Ken udah mulai diganggu juga Tapi masih berhasil ngedapetin orange buff nya Dan bahkan bisa menjadi eliminasi kedua Di tangan dari seorang Fun Wow Wow Aura Fire Sangat ganas di early game ini Mereka tahu betul potensi mereka Ketika membuat kerusuhan Di objektif-objektif yang dimiliki Oleh Super Ken Mereka berhasil lakukan itu Dan Hai Dia gak pelit untuk melakukan petrify ke arah Super Finn Dan Super Finn ditumbangkan Menyusul Dengan adanya Soriso yang ikutan tumbang Dari saat Super Ken Masih level 3 Ya dan Masanya kali ini dari seorang Super Ken Juga gak amanin ke arah Demon Slayer Jadi mungkin nanti akan ada perbedaan juga Dari segi jangling yang mereka lakukan Tapi kita bakal fokus juga ke sisi goal lane nya Untuk saat ini Dimana Reza sudah mulai melakukan rotasinya Efek slow nya akan cukup berasa ke arah seorang Saken Meskipun ya dua-duanya sama-sama mempunyai range yang cukup tinggi Jadi tinggal bagaimana nantinya Siapa yang bisa ngedapetin goal lebih banyak Dan siapa yang akan melakukan rotasi ke sisi goal lane nya Karena Ya ada pertukaran juga di sisi top lane nya Dari begatron alpha akan lebih fokus Ke sisi yang lebih dekat ke arah jungler Time pass update dilakukan Mengejar ke arah high nya Dan saat itu perpeba Maka coba untuk diamankan Didapat ko leva Dan Super Ken gak punya perpeba topi heavy speed Membuah high Membuat high masuk ke area terlarang Ada begatron alpha Tapi Gak jarak ada satu purple buff Kita tahu Super Ken tanpa purple buff Staminanya benar-benar tergores habis Hmm Dan tanpa adanya retribution Kali ini kita bakal lihat terlebih dahulu Moreno Yang hampir bisa menahan pergerakan dari seorang Reza Dengan satu ultimate curian Tapi sekarang Retribution nya bakal segera kembali untuk ke dua belah jungler Tapi belum terlihat juga posisi dari seorang Super Ken nya Yang pada akhirnya Wah Super Ken What are you doing? Wow Out of nowhere Tiba-tiba high Tanda petrify sudah tidak ada sedang cooldown Berarti tandanya Super Ken di jebak Benar-benar dia tidak tahu Dimana kebenaran high dan high Menggunakan hal tersebut untuk membahami Super Ken Again sekarang Orange buff bakal coba untuk diinisiasi oleh Super Ken begitu saja Dan lihat bagaimana Dari fun Dan coba untuk mundur Waduh Coba untuk mendapatkan orange buff yang bakal dia curi Tapi ternyata Masih berhasil ditangani oleh Super Ken Ini fun nya benar banget sih pakai Lancelot ya Benar-benar dipaksain banget sampai ke bagian belakang Ya setidaknya tanpa dapetin orange buff Dia masih bisa memberikan damage yang terasa banget ke arah seorang Super Ken nya Dan balik lagi Untuk melihat ke sisi bottom lane Ini masih menjadi pressure untuk seorang Saken nya juga Karena ada high bahkan yang kali ini udah melakukan rotasi Dan juga Kabuki yang selalu bisa nge-clear wave nya dengan sangat amat cepat Fun bahkan masih bermain-main di area purple buff Dan kali ini lagi-lagi diculik Purple buff nya Super Ken benar-benar tersiksa sih Link tanpa purple buff lagi-lagi tapi masih ada satu final slice Untuk memenahan peringatan dari seorang Fun nya Masih bisa dihindarkan dengan Toronto tapi gak terlalu lama Karena pembalasannya setelah pencurian purple buff Bisa dibalaskan dengan eliminasi Yes dan akhirnya Fun berhasil ditumbangkan begitu saja Sementara dari Super Ken Walaupun dia bisa menumpaskan Fun Tapi masalahnya adalah Disini kita belum melihat perbedaan level yang signifikan Dan Soriso udah melakukan satu rotasi cara mid lane Pak Levi dengan split split yang mencoba untuk menunggangi siapapun di depannya Tapi ternyata Jadi tunggangnya adalah sosok Soriso Bakal coba untuk diajar begitu saja Dahlia Soriso nya Sulit untuk bergerak Gak mau dikasih damage oleh Moreno Pak Levi nya udah turun dan akhirnya Balas dendam Berhasil Dilakukan Tapi tidak ada top lane Kedua jangkat kita sama-sama beradu Perbedaan level 2 Kembali kelihatan Fun di level 8 Sementara dari Super Ken level 6 Dua level ini Menandakan bahwa begitu Keaharnya Fun di early game Ini agak keras sih Karena tadi ngambilnya ke arah seorang Soriso Dan sekarang kita bakal lihat lagi perebutan ke arah turtle nya Apakah akan segera terjadi dengan Fun yang selalu ready Tapi kali ini bedanya adalah Seorang super fin Yang bisa ngebuka half spin Kapanpun dia rasa timingnya tepat Tapi sekarang tertahan begitu saja Kabuki Yang bahkan Berasa ngedapetin ke arah turtle nya Ya Fun menyimpan retribution supaya apa Dia bakal coba lagi dan lagi Merusuh ke arah purple buff Waduh Milik dari Super Ken Lihat pergerakan dari Fun Tapi heavy spin 2 dilakukan Masih ada tau terus Tapi disini lain Fun nya sendiri Dan akhirnya Wah Tidak bisa Mendapatkan apa yang dia inginkan Reward manipulation Soriso dalam ancaman Soriso dalam ruangan tersebut Dan Soriso sampai bisa kabur Masih coba untuk lo ke fences Tapi ternyata Soriso kali ini Dibungkam oleh anak-anak Aura Fire Terbiasa ya Pergerakan dari seorang Fun kali ini Dan itu Bener-bener bagus banget Dari seorang super fin nya Untuk menangkap Lancelot Meskipun sempet digocek Dengan adanya Thoros Tapi pada akhirnya Efek slowing yang terasa juga Hambatan dengan damage yang besar Dari beginner alpha Bisa menghalangi pergerakan Dari seorang Fun Satu alter turret Bisa diamankan Di area top lane Dengan split push yang Lawan oleh seorang super ken Dan ini bakal menjadi sebuah bahaya Karena dari Aura Fire pun Mereka belum berhasil Ngedapetin turret apapun Dan gold nya Akan segera terkejar Terbukti juga dengan itemization Yang udah mau diseimbangkan Corrosion di tangan Dari seorang super ken Ini akan cukup berbahaya Dan juga di tangan Dari seorang saken Meskipun saken Masih butuh Demon Hunter Sword Untuk saat ini Wah senang banget aku bisa Menjuluk ini red derby Derby merah Yang sangat berdarah Aura Fire dan juga beginner alpha Mereka sama-sama gak mau kalah Walaupun beginner alpha Di awal-awal digempur Habis-habisan Tapi lihat pergerakan dari Sosok Yang harus menjaga-jaga Harus mencoba untuk Mendapatkan area rumput Harus coba untuk Menginisiasi rumputan Tapi ternyata super fin Disana cukup peka Super fin udah tau nih Ayo Lu gak boleh lagi untuk Bermain-main di area rumputan Untuk menculik Member kesayanganku Dari beginner alpha Udah mulai diusir Dijagain banget Siapapun yang mau masuk Ke area purple Harus udah ngeliat Badan dari seara super fin Yang kali ini menggunakan Akai juga Saken Harus fokus juga ke arah alternya Sudah mulai dicicil Perlantai pasti Pertukaran diincar oleh Aura Fire Dan juga Perebutan ke arah turtle Di mana turtle udah mulai Terspawn kali ini Terpantau juga Posisi dari kedua belah jungler Oke Akan ada retribution Tapi liat super fin Langsung mengusir dengan sangat tepat Setelah adanya heavy spin Tapi hai Dia ada belakang sana Ketinggalan Ingin block of flag Tapi tidak berhasil Malah Ada pertukaran kedua romer Yang harus tumbang Hai Dan super fin Ditemukan tidak Bisa lagi Berlanjutkan permainan Sampai 10 detik ke depan Ya ya Ini pertukaran yang cukup adil Tapi masalahnya adalah Super Ken Berhasil ngedapetin turtle nya Ini ngebuat dari Aura Fire Sudah mulai kehilangan Keuntungan mereka Yang sudah Mereka usahakan Dari early game nya Zorizo Dan juga Moreno Di bagian mid lane Ini bakal menjadi 2 player yang Cukup berbahaya Karena efek CC nya begitu besar Dan Dari Moreno sendiri Ini bisa ngambil Ke arah ultimate siapapun Termasuk dengan adiknya Rovive Yang memang sangat berbahaya Kabuki masih Memegang goal tertinggi Sejauh ini Tapi Nampaknya bisa disusul Dengan secepat mungkin Oleh seorang Super Ken Yang sudah mulai Memantau pergerakan Dan juga seorang Saken Yang sudah mulai Ngedapetin 1 outer turret Lagi objektif Diunggulkan oleh Bigetron Alpha Hai Mulai keliatan nih Oke Satu memandang Dari kedua Roamer kita Super Finder juga hai Dari mid lane Pak Levy dalam ancaman Udah mulai Ada Vengeance yang dilakukan Oleh Sorizo Terpaksa Ada suara flicker Yang dikeluarkan oleh Pak Levy Untuk mundur saja Berbondong-bondong teman-teman Dari Bigetron Alpha Empat playernya Bakal coba untuk Mengaras lini tengah Cuman Untuk kedua jungler Akhirnya fun Yang tadinya unggul Dua level Sudah disamakan Dan bahkan Super Ken Memegang Experiens yang lebih tinggi Hati-hati Tiga player sudah melakukan Satu konsil dan lihat Bagaimana Hai Belum bisa mendapatkan Apapun yang dia mau Karena Satu persatu member Alfa berhasil mundur Ini posisi Hai Jadi agak sulit Karena berbeda dengan Game sebelumnya Mungkin objektif Dari Aura Fire Di game kali ini Belum bisa mereka dapatkan Sama sekali Dari Hai butuh Semak-semak yang luas Untuk bisa Makan rotasi Tapi masalahnya Ada yang terjebak kali ini Superfin Apakah bakal coba untuk dikomit Tapi ternyata tidak Dibiarkan pulang begitu saja Dan Pak Levy yang lagi-lagi menjadi pemancing Kali ini Menguras resource-resource Yang dimiliki juga Begetron Alpha Lord Sudah muncul di dalam Land of Dawn Dan kita akan menantikan Kedatangan dari seorang Supercan Dan juga Van Di area Lord Hati-hati Ada konsil Targetnya jatuh ke tangan Van Dan lihat bagaimana Van bisa menghindar dari Api Spin Dan juga ada flicker Yang digunakan oleh Superfin Supaya bisa mendapatkan Van tapi ternyata Lihat bagaimana Superfin Yang kali ini malah Teroutlay begitu saja Dan juga Gancaran balikan Yang didapatkan oleh Begetron Alpha Yaitu mendapatkan Hai Lagi dan lagi Dua romer mereka Tidak ada Sementara Final Slash dari Soriso Hampir saja yang mendapatkan Karan Reza Tapi reward manipulasi Dan kali ini Membuat dari Palefin yang hilang Dua player Aura Fire Hilang begitu saja Chance untuk Begetron Alpha Mendapatkan Lord Sebenarnya terbuka Cuman Hai bentar lagi hadir Bersama dengan Superfin Hilangnya satu member Harusnya di Begetron Alpha Bakal coba untuk terkommit Ke arah sana Ke arah Lord Yang pertama ini Karena sebenarnya dari power pun Mereka udah mulai mengungguli ya Sekarang Dan juga dari seorang Saketnya udah gak Ketinggalan lagi Dia punya power yang sama Meskipun berbeda satu level Harusnya gak terlalu terasa Vaan bahkan Cukup kesulitan sih Untuk menghadapi seorang Superfin kali ini Heavy Spinnya udah mulai dipop up Ini menjadi kesempatan Vaan Berhasil mendapetin Karena Lordnya Dan Begetron Alpha Harus lebih berhati-hati Lagi kali ini Superken Langsung menuju ke arah purple buff Gak mau adanya Distraksi lagi Tapi setidaknya Untuk Turret ini Bisa disamain sih Dengan Lord yang Disecure oleh Aura Fire Ya itu Pancernya ya Dan Kebetulan banget Empat member lain dari Wegetron Alpha Berdiri sejajar Dan itu menjadi enak banget Untuk Fun untuk maju terus-terusan Dapetin Ke arah Orang yang diinginkan Plus Ketika dibalik lagi Dapetin ke arah Lord Plus Dapetin retributionnya Ini Menandakan memang Fun Ketika dikasih Lancelot Sangat-sangat bermain Bagus sekali Yang menarik adalah Formasi empat satu yang dimainkan Tapi empat satu yang berbeda adalah Empatnya Itu ada exp lane disitu Untuk kedua jungler yang gak ada Tapi udah mulai ada petrify dilakukan Tapi saya sekali Hai Belum bisa mendapatkan Rock wave ke orang yang tepat Tapi ganjarannya adalah Satu Tertaret di mid lane Sementara Di arah bottom lane Tertaretnya berhasil dirontokan Akan ada perebutan di arah Purple buff Iya Siapa yang dapet Masih fun yang dapet harusnya Masih bisa diusir Sepertinya sejauh ini Untuk seorang Super Can Karena ya Super Can Sudah punya perubahan juga Tapi sepertinya tempus update Akan dipaksakan Dan kali ini Super Can juga terjebak Di tangan dari seorang Kabuki Karena memang tiga lawan satu Apalagi itu banyak efek slowing juga Yang bisa diberikan Karena seorang Super Can Menjadi Satu penculikan yang akhirnya digagalkan Dan pembayarannya juga cukup mahal Sekarang satu inner turret Bukal coba untuk diamankan Tapi lihat tadi terjebak Kali ini Pahlai Viga bisa pulang Sepertinya dengan Heves Fin Yang dibuka oleh seorang Super Fin Meskipun membutuhkan waktu yang lama Tapi pada akhirnya Pertukaran ke arah seorang Pahlevi Menurutku Setidaknya menetralisir lagi Biggeron Alpha Supaya gak ada yang bisa Zoning out di bagian depan Meskipun pada akhirnya Juga Reza Dengan real world manipulation nya Memaksakan Para pemain Biggeron Alpha Harus mengikhlaskan Inner turret tersebut Sebenernya ada Snowballing dilakukan oleh Biggeron Alpha Ketika di early game Dia di presser habis-habisan Mereka di press sangat banyak Oleh fun dan kawan-kawan Berapa kali purple buff dari Super Cane nya diambil Tapi mentalitas dari Biggeron Alpha terkuak Mereka bisa keluar dari zona yang tidak nyaman bagi mereka Mereka bisa hampir saja membalikan keadaan Tapi Snowballing malah berbalik lagi ke arah Aura Fire setelah mendapatkan Lord yang pertama tadi Plus barusan kita menyaksikan bagaimana fun Dapetin purple buff Milik Super Cane kembali Dengan item yang digunakan Thunder Belt disana Sky Gordon Helmet Menuju ke arah Endless Battle Untuk fun Ini damage dari True Damage nya bakal lebih menyakitkan Perbedaannya cukup lumayan jelas Dengan ada Correction Strike, Persecret Fury dan juga Endless Battle Ini dari Super Cane Full Damage Target nya harusnya ke arah Kabuki Cuman Kabuki yang udah ngantungin YON Ketika ada Tapes Update Jadi dia bakal masih bisa santai-santai Masih bisa mundur Dia masih pegang Flicker juga untuk kabur Hmm.. Oke itu dia dari segi itemization nya Bisa dibilang gak terlalu jauh sebenarnya Tapi udah ada beberapa item Yang ngebuat karena pemain Aura Fire ini lagi di prime time mereka Termasuk dengan adanya Hai yang udah dapetin Divine Glade Mungkin damage nya bakal lebih terasa dibandingkan tadi Ketika di dapetin ventrify Karena udah pemain dan lagi-lagi terjadi Sakit langsung hilang More End harus mundur dan Lord Bisa disekir oleh seorang poin Kali ini pertukaran seperti apa yang akan dilakukan dari Super Cane Masih mencoba untuk memberikan pembalasan senjanya Wow.. Kali ini bisa di shutdown Wow.. pertukaran yang sangat tidak adil Hai.. ditukar 2 orang penting yaitu Sakit dan Moreno Praktis Bikin Lord Alpha gak punya yang namanya high ground defense Gak ada lagi kita bisa melihat Kopian reward manipulation di tangan Moreno Sehingga Oke let's say masih ada Super Finn Hmm.. Dengan heavy spin yang bisa mengusir mundur teman-teman dari Aura Fire Tapi Damage dealer dari Aura Fire masih ada Super Cane Coba untuk diharap relevan dengan adanya Phantom Execution Dan dengan adanya Puncher Mau tidak mau Super Cane yang harus mundur Harap bottom lane Akan menjadi target operasi dari minion-minion Tapi wow 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 Puncher dari Ivan Sangat-sangat impactful Tapi heavy spin Kabukiya masih bisa mundur ke repliker Reward manipulasi yang dilakukan Mencoba untuk membuat dari anak-anak Bigetron Alpha Keluar dari sarangnya Kembali lagi ke arah base Dan membiarkan anak-anak Aura Fire mundur juga Lord Dibiarkan Untuk kali ini Iya Lordnya bakal dibiarkan Tapi Moreno terkena damage yang luar biasa Dengan satu Reyna dan Ini dia Final Slice Dan Bigetron Alpha Membuat akhirnya mereka bisa melakukan pertukaran damage Maka Sakit Bisa meluasa untuk memulangkan Kabuki Bersama dengan Zorizo Masa ada pernah ada yang serang Super Cane Tapi Super Cane Malah terjebak kali ini Pergerakan yang terlalu berbahaya seperti yang terjadi Tapi ini dia Pertukaran satu Untuk satu Miss calculate Dari Super Cane Mengakibatkan Dia harus menenggang nyawanya sendiri Dan itu bukan hal yang baik Setelah ada Winter yang dikeluarkan Aura Fire membalikan keadaan kembali Niat baik yang dilakukan oleh Bigetron Alpha tadi Sangat-sangat bagus sekali Sayang Setelah mendapatkan Kabuki Mereka nggak dapat lagi El Momentonya Fan kali ini Sendirian di depan Mencoba untuk Kabur tapi di arah belakang Hai Mendapatkan lagi Orang pentingnya Itu Moreno Dan bahkan Sakit ikutan Hilang Aura Fire Bener-bener berapi-api di game Yang ketiga Oke Super Cane sudah kembali lagi Kedalam line of down kali ini Melakukan pertemuan bersama Seorang Fun Damage Yang sudah tidak bisa tertahankan Menahankan sepertinya Karena perbedaannya di sini adalah Fun Membawa beberapa item defensive Wave Minion akan segera di clear kali ini Zorizo akan menjadi target Utama bersama seorang Suburfin Yang masih memiliki heavy spin Sebenarnya tinggal bagaimana Damage atunya tapi Zorizo Lagi-lagi Hai Memulangkan suatu pemain dari Bigetron Alpha Wave Minion Sudah mulai dinantikan dan lagi-lagi tertangkap Immortal Becah Superfin Akan menjadi monster berikutnya Dan juga Super Cane Tapi bisa apa Ketika ada real world manipulation Dari seorang Reza Dan masih Wave Minion Bakal menjadi target utamanya Moreno Bahkan tidak punya HP yang terlalu banyak Base-nya Bakal menjadi target utamanya Kali di Aura Fire Berhasil Masuk ke babang challenge finals Wow Jujur aku udah speedless banget Gak bisa berkata-kata Bakal mungkin Wah Wah Ini Ini Kayak Terare dan lihat bagaimana Hai CJ Menunjukkan kegembiraan ya Paya Sager juga Teman-teman Dari Aura Fire Bermain dengan sangat-sangat luar biasa Sedangkan untuk Bigetron Alpha Ada kekecewaan yang muncul dalam tubuh mereka Ya tapi memang Dari game Ketiga dimulai Kerusuhan yang dibangun oleh fan dan kawan-kawan Membawa mereka tetap stabil Untuk bisa memenangkan game yang ketiga ini Hai diberikan lagi Kak Dita Entah jangan apa Yang didapatkan Atau mungkin arahan seperti apa yang diberikan oleh Coach Reza Entah ini untuk mengenang Godiva Masih ya Bisa jadi ya Karena kita tahu Aura Fire selalu identik dengan Kaditanya Yes yes Dan sekarang ibaratnya Ini kalau kita ngomongin hero turun-menurun Aura Fire dengan Kadita Alter Ego dengan Natalia Ya Dari Godiva pindah ke Hai Ini memang tetap mengerikan Dan akhirnya Ada space yang didapatkan oleh Hai Untuk bisa dapetin Karasaken Ya Ataupun karena Moreno Dan itu menjadi turning point yang sangat-sangat luar biasa sekali Ya Nice try pastinya Untuk Tuan Biggeron Full respect untuk kalian semua yang sudah bertanding Tapi kita bakal bahas lebih lanjut Untuk game yang ketiga Bersama analis dari Konoha Silahkan Kak Choji Thank you Yasuo dan juga Nevin Kembali lagi bersama Choji Untuk membahas game ketiga yang sangat spektakuler Permainan antara Aura Fire Melawan teman-teman dari Biggeron Alpha Oke Yang akan Choji bahas untuk di game kali ini Mungkin adalah The Legacy Keeps On Going Dari apa? Dari Kadita tentunya Yang dimana dengan Kadita dari Hai Tadi kita sudah bisa melihat bahwa Early power yang dimiliki oleh teman-teman dari Aura Fire Cukup eksplosif untuk bisa melakukan invasive maneuver Karena teman-teman dari Biggeron Alpha Khususnya di arah orange buff Early game tadi Yang menghasilkan beberapa kill point yang bisa didapatkan Memboosting early power mereka Tapi sebenarnya tadi tuh ada beberapa turning point juga Yang diterima oleh teman-teman dari Biggeron Alpha Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut lagi Kita akan melihat dulu nih Dari segi item build kedua belah tim Dimana kalau kita ngelihat dari teman-teman Aura Fire Khususnya Fan Dua kali berturut-turut Dengan menggunakan Lancelotnya Meraih kemenangan Dengan Relious Battle, War X, Garden Helmet, Thunder Belt, dan juga Immortality Tidak bisa ada Sorry bukan tidak bisa Tapi tidak melihat adanya Kerselmet di tangan Fan di item build ini Bahkan kalau kita ngelihat ke arah Kabuki ya Dengan menggunakan Beatrix nya Dimatch kali ini dua kali Kabuki menggunakan Beatrix Hasilnya untuk di game kali ini baru sangat memuaskan Dengan mendapatkan Has Cloud Ditambah lagi dengan adanya Hunter Strike, Malefic Roar, dan juga Blade of Despair Kita sudah sangat-sangat hafal Dengan item template dari seorang Beatrix Tapi mungkin yang akan lebih curious lagi adalah Dari tangan high itu sendiri ya Bahkan kalau misalkan kita lihat dari segi itemnya Ini bener-bener full ke arah offensive banget Yang bisa menghasilkan 5 kill, 4 death, dan juga 5 assist Walaupun dari tangannya high Mendapatkan 4 death Menurut Choji itu adalah death yang sangat wajar sekali Apalagi high ini adalah seorang romer Yang sebenarnya kerjanya adalah untuk melakukan cover Dan ternyata high pun sangat-sangat membuktikan bahwa Melakukan cover itu bukan melulu dari segi HP Tapi bisa juga dari segi-sisi power Yang dimiliki oleh suatu hero Dan ini kita akan melihat dari segi titlenya juga ya Dengan annihilator tetap ada di tangan Moreno Dengan 3.846 damage per minute Tapi Kabuki yang menjadi petani handal di game kali ini Dengan 861 goal per minute yang ia peroleh Sementara Pahlevi secara diam-diam Menjadi Dewey, they win because of me Dengan 10 total assist yang dia miliki Untuk di game kali ini Choji akan katakan sebenarnya Aura Fire Betul kata Joshua sedang on fire Untuk di game kali ini Berkat beberapa hal Apa saja halnya Pertama early power tadi dari Aura Yang invasif membuat early power juga enak banget Ditambah lagi dengan fakta bahwa Hai kaditanya di game kedua Tadi kita udah lihat power seperti apa Tidak dilakukan respect band untuk di game yang ketiga Ditambah lagi Dengan adanya Saken Di game kali ini Yang dimana banyak sekali momen tadi Choji lihat Dimana dia tersangkut di dalam real world manipulation Dari seorang Reza Yang menggunakan gift Yang membuat otomatis damager Salah satu damager Utama dari begitron alpha pun tidak bisa bergerak panjang lebar So ini dia untuk MVP nya di game kali ini Dengan adanya Reza 3 kill on all death dan juga 7 assist Itemnya sudah sangat template Dengan menggunakan enchanted talisman Ditambah lagi dengan ice queen 1 dan juga glowing 1 Ditambah lagi dengan adanya 3164 damage per minute Reza yang menjadi MVP di game kali ini Apalagi kalau kita ngeliat ya tadi Reza pun melakukan Satu hal yang bisa dibilang sangat-sangat indah Di game ketiga ya dimana dia menggunakan winter truncheon Untuk menghindari supercan dengan link nya Dan ternyata masih bisa survive hingga karena late game Hingga end game dengan 0 death di tangan dari Reza Selebihnya Choji ingin mengatakan bahwa Untuk penggunaan a client di game kali ini Jujur aja menurut Choji Dari teman-teman begitron alpha ya Gak bisa terlalu efektif sih Kenapa Choji bilang seperti itu? Ya karena balik lagi Dietrich, Yif, Lancelot Ini tiga akhirnya bisa dibilang Emang harus jaga jarak semua Apalagi dari Lancelot nya Fun yang dari tadi kita udah lihat ya Subset-subset nya tuh bener-bener cepet banget Dan ditambah lagi dengan adanya glue yang dalam tanah kutip ya Dia walaupun di arah XP lane Dia bakal ngerom terus apalagi dengan menggunakan split-split nya Dan ini adalah momen dimana Fun akhirnya mendapatkan power kembali Dengan mengambil ke arah Lord nya Dari yang tadi cuma beda 500 gol saja Masuk ke menit ke-13 tiba-tiba langsung jep Berbeda di angka 6000 Secepat itu turning point yang bisa diambil Oleh teman-teman dari Aura Fire Apalagi dengan pertukaran yang bisa dibilang Dari tadi cukup menguntungkan Teman-teman dari Aura Fire Membuat Aura Fire pun bisa sustain sampai ke arah late game